Ratusan emak-emak mengantri minyak goreng murah. Mereka rela mengantri demi 2 liter minyak goreng karena harga minyak goreng di pasaran dinilai masih terlalu mahal. Antrian panjang terlihat saat Dinas Perdagangan Kooperasi dan Usaha Mikro Kaupaten Madiun menggelar operasi pasar khusus minyak goreng di Balai Benih Ikan atau BBI di Desa Doho, Kecamatan Delopo. Antrian, para emak-emak ini mengular hingga sepanjang 50 meter demi mendapatkan 2 liter minyak goreng per kepala keluarga. Antrian dan antusias masyarakat terhadap operasi pasar minyak goreng murah ini dipicu karena harga minyak di pasaran masih terbilang tinggi dari HET yang ditetapkan pemerintah. Di pasaran harga minyak goreng tembus 20 ribu rupiah per liternya. Sedangkan di operasi pasar ini minyak goreng per liternya dihargai 14 ribu rupiah dengan batasan pembelian 1 kepala keluarga maksimal 2 liter. Kelangkaan minyak atau gimana ini enggak tahu saya. Minyak goreng ini ya? Iya. Kan rakyat kan juga susah mau goreng-goreng atau apa kalau bisa-sah gitu. Ya banyak lah. Berapa? Ya ada yang 20 ribu, ada yang 28 ribu. Sedangkan 6 ribu. Sedangkan 6 ribuan ya? Ini 250 ton atau setara 3 ribu liter. Untuk warga Doho saja atau warga 20? Dan sekitarnya, jadi bisa aglomerasi di sekitar di Sandoho tentunya untuk 1.500 kakak karena 1 kakak 2 liter. Seandainya kurang nanti akan kita alokasikan kembali untuk hari selanjutnya. Kita data, ternyata animo di daerah sini sangat tinggi. Untuk itu kita jatuh kembali. Setiap operasi pasar, Dinas Perdagangan Kooperasi dan Usaha Mikro menyiapkan sebanyak 1.500 hingga 3.000 liter minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan sasaran masing-masing desa. Tova Pradana, JTV, Madiun